Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat kicau mania saya ucapkan selamat datang di arifin agr channel pada kesempatan kali ini kita akan membahas membuat pakan lolohan untuk burung yang masih muda atau untuk burung yang masih perlu diloloh nah burung yang tidak diloloh atau tidak diberi makan sama induknya maka perlu kita pelihara perlu kita rawat perlu kita perhatikan makanannya untuk itulah diperlukan sedikit pengetahuan tentang kecukupan gizi yang dibutuhkan anakan burung ini nah tentunya anakan burung tersebut harus terpenuhi beberapa gizi nah dalam pembuatan makanan lolohan kita bisa menyediakan burung leopat atau merek lain kemudian kita bisa juga menyiapkan pakan ikan nah pakan ikan kita gunakan karena kandungan proteinnya lebih tinggi daripada burung nah kemudian tidak lupa kita juga menyiapkan vitacic yaitu vitamin untuk unggas agar kebutuhan gizi anakan burung tersebut terpenuhi nah bagaimana cara membuatnya pertama kita memasukkan pul burung terlebih dahulu kita siapkan dalam cepuk atau wadah lain jumlahnya tergantung pada jumlah anakan burung yang kita pelihara kemudian kita siapkan pur ikan nah dengan kandungan protein yang lebih tinggi maka diharapkan pertumbuhan anakan burung-burung tersebut menjadi lebih baik tulangnya baik terus popot badannya baik jadi kemuk dan tidak kurus ya teman-teman kemudian kita siapkan air hangat nah kita siapkan air hangat untuk melarutkan atau untuk mengencerkan campuran pur tersebut nah kita bisa menunggunya dengan menggoyang-goyangkannya agar pur tersebut larut sehingga ketika menelan anakan burung muda tersebut tidak serat ya teman-teman nah kita bisa mengaduk-ngaduknya atau menggoyang-goyangkannya campuran pur tersebut nah diharapkan dengan adanya tambahan vitamin maka banyak gisi yang ditambahkan banyak vitamin dan mineral untuk melengkapi kebutuhan gisi yang diperlukan dalam pertumbuhan anakan burung tersebut ya teman-teman nah tak lupa juga agar semakin baik maka kita bisa menambahkannya dengan telur ayam nah bisa telur ayam kampung atau telur ayam negeri nah kita bisa menambahkannya ya teman-teman kita bisa menambahkannya secukupnya nah kita perlu menyiapkannya telur ayam secukupnya mungkin kita bisa menyiapkannya sedikit dan sisanya nanti kita bisa simpan di lemari es nah kita campur seperlunya saja sesuai dengan kebutuhan jumlah anakan burung yang perlu kita loloh nah sisanya kita bisa taruh di lemari es nah kita kocok-kocok terlebih dahulu nah tambahan telur ini bisa dilakukan setiap hari atau tiap 2 atau 3 hari sekali agar nilai gisi di pakan buatan ini semakin lebih baik dengan ada protein dengan ada DHA di dalam kandungan telur juga maka diharapkan selain pertumbuhan fisik yang bagus tidak kurus kemudian pertumbuhan otaknya jadi lebih maksimal sehingga burung lebih mudah dimasteri ya teman-teman nah ini setelah disiapkan maka kita bisa melolohnya bisa menggunakan sendok sendok plastik atau dari bambu yang teman-teman bisa buat tergantung kreativitasnya teman masing-masing nah kita bisa melolohnya satu persatu dan tentunya kita suapi burung-burung tersebut satu persatu sampai benar-benar kenyang ya teman-teman karena burung-burung tersebut masih anakan dan dalam tahap pertumbuhan jadi agar pertumbuhan fisik dan otaknya maksimal ya teman-teman pertumbuhan otak juga kita perlu perhatikan agar burung mudah dimasteri burung tidak stres nah tentunya selain pakan ini kita juga bisa menambahkan pula dengan jangkrik atau ulat ya teman-teman jadi pakan lolohan buatan ini bisa kita gunakan selang-seling ini untuk paginya atau siangnya atau sorenya kemudian kita campur dengan ekstra puding lain seperti ulat dan jangkrik sehingga apabila nanti burung sudah mandiri sudah makan pur sendiri maka burung tidak akan kaget dengan ekstra puding yang lain seperti jangkrik, ulat, ataupun kerotoh nah jadi variasinya bisa dilakukan pakan lolohan di pagi hari jangkrik atau ekstra puding di siang hari tentunya ketika lapar kita jangan terlambat untuk memberi makan burung-burung tersebut ya teman-teman cukup sekian video kali ini semoga video kali ini bermanfaat untuk kita semua sekian dulu terima kasih atas perhatiannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh